Sehingga sekalian saya muliakan Pencapaian tertinggi di bumi Allah pertemukan Nabi Muhammad Dengan Allah SWT pada malam Isra dan Meraj Pencapaian tertinggi di langit Allah SWT jadikan Katanya Nabi Muhammad AS Miftahul jannah biyadi Kunci surga aku yang pegang Kurang apa teman-teman Orang kan cita-cita cuma kepengen masuk surga Nabi Muhammad sama Allah dipegangin kunci surga Sehingga sekalian saya muliakan Orang paling mulia di akhirat Itu para Nabi-Nabinya Allah SWT Segitunya Allah SWT kasih kepada Nabi Muhammad AS Adam Nabi Adam Dan Nabi-Nabi yang sesudah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yaakub, Nabi Yusuf Semua Nabi-Nabinya Allah SWT Berada di belakang benderaku di akhirat nanti Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia Pejabat tertinggi di akhirat Nabi Muhammad SAW Yang pegang kunci surga Nabi Muhammad SAW Segitunya teman-teman saya sekalian Hampir di akhirat nanti Yang tadi saya sudah sebutkan Nabi Muhammad mengatakan Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Jadi pemimpin seluruh umat manusia Pejabat tertinggi akhirat Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Adam dan Nabi-Nabi yang sesudahnya Berada di belakang benderaku Dan aku tidak bangga Atas hal tersebut Kata Nabi Muhammad Bukan puncak cita-citanya Nabi Muhammad SAW Bukan menurut Nabi itu Bukan hal terindah Bukan hal tertinggi Yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW Terus apa sih Yang dipengenin sama Nabi Muhammad Dengerin Apa sih pencapaian Yang menurut Nabi Muhammad Paling indah di akhirat itu apa Kata Nabi Muhammad bilang kayak begini nih Kata Nabi Muhammad SAW Wahai umatku Pada nikah lagi kalian Biar nanti pada punya anak Kenapa gitu Rasul Kan anak kalian bakalan jadi umat saya Saya akan berbangga Dengan mereka semua di akhirat nanti Jadi nih Nabi dipegangin kunci surga Nggak bangga Nabi justru akan bangganya sama kita Nabi justru bakal bangganya sama kita Nabi itu di akhirat nanti Bakal membanggakan kita teman-teman Di antara para Nabi Nabi yang lain Nabi bakalan bilang Ini umat saya nih Di umat saya nih Umat saya nih Pernahkah terfikir olehmu Apakah saya sudah pantas Menjadi seseorang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad Pernahkah Terfikir olehmu Apakah saya sudah pantas Menjadi seseorang Yang layak untuk Nabi Muhammad Yang layak untuk Nabi Muhammad bilang Kepada para Nabi-Nabi yang lain Disini umat saya Disitu ada saya Disitu ada saya Disitu ada kamu Disitu ada anak-anak kita Disitu ada cucu-cucu kalian Disitu adalah suami kalian Saudara-saudara-saudara kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!